Informasi fundamental BRI Agro berikutnya kami akan mengajakkan dan untuk melihat bagaimana pergerakan teknikal dari BRI Agro dalam sepanjang perdagakan hari ini. Beberapa bulan terakhir nanti kita coba akan lihat bagaimana dari sisi valuasinya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pergerakan intraday tradingnya untuk Agro di sepanjang perdagakan hari ini pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 2000 kemudian mengalami penguatan yang cukup signifikan pada penutupan sesi pertama di 2260. Di pembukaan sesi kedua Agro melanjutkan penguatan di 2270. Penguatan terus berlanjut sampai dengan penutupan sesi kedua pada perdagakan hari ini. Saya akan update pemirsa di luar grafis di mana Agro menguat 14,50% dan ditutup di level 2290. Sementara range harga di sepanjang perdagakan hari ini sempat menyentuh ke level terendahnya di 1965 setelah dibuka di level 2000 pada pagi tadi. Dan level tertinggi di sepanjang perdagakan hari ini ada di 2300. Nah bagaimana posisi cuan Anda sampai sejauh ini terutama bagiannya sudah ambil posisi untuk Agro. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham Agro dalam beberapa bulan terakhir dengan penguatan signifikan pada perdagakan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di Januari masih bergerak di level seribuan bahkan di Februari tertekan di bawah level seribu. Begitu juga dengan 3 Mei dan 2 Juni pemirsa. Namun di perdagangan Juli dan Agustus ini Agro terus mengalami penguatan di 1870 di Juli dan Agustus sudah berada di level 2000an. Dan ini merupakan level tertinggi dari grafis ini dalam beberapa bulan terakhir untuk Agro. Ini terkait juga dengan sentimen Bank Digital di mana OJK juga sudah merilis beberapa aturan. Kemudian kenaikan dari modal inti juga sudah ditetapkan untuk Agro. Dan hari ini Agro menguat di 14,50%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat valuasi saham dari Agro pemirsa dari beberapa indikator yang ada. Dari posisi PER-nya ada di kisaran 930,73 kali. PSR-nya di 27,23 kali. PPV-nya di 11,25 kali. Dan PCFR-nya di kisaran minus 69,84 kali. Kombinasi fundamental dan teknikal dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih telah menonton!